oke guys welcome my channel kerja keras jangan lupa like and subscribe nya ada di samping kanan bawah di layar monitormu oke kali ini kita bakal membahas yaitu cara mendapatkan pemain muda yang berkualitas dari menu stadium atau dari akademi sepakbolamu atau dari youths dengan bahasa inggrisnya oke disini saya udah punya level 2 ya untuk youths atau penghasil pemain muda dari akademi dari akademi kita ini udah tersedia pemain muda kalau tidak salah kalau saya tidak lupa yaitu setiap 12 hari atau 10 hari kalau udah level 2 menu dari youths ini itu bakal tersedia satu pemain muda yang bisa langsung kita kontrak hanya menggunakan uang tanpa menggunakan token kalau kita mau menghasilkan pemain muda yang bagus otomatis kita harus meng-upgrade menu-menu yang ada di stadium terutama menu youths yaitu pemain yang bakal dihasilkan yaitu adalah pemain yang kualitasnya bagus atau masih bisa dipakai di level kita atau mempunyai daya jual yang tinggi seperti ini 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 pemain muda yang dihasilkan dari akademi saya jadi kalau untuk ability kita lihat itu masih bisa bersaing untuk di level 7 bintangnya 5,5 rata-rata presentasinya 118 sebentar lagi bakal bintang 6 jadi itu sangat bagus sekali kalau untuk pemain yang dihasilkan dari pemain muda jadi kalau anda mau pemain seperti ini maka upgrade lah menu stadium anda yang di bagian youthnya itu yang bakal menghasilkan pemain-pemain muda yang berkualitas dan bisa dipakai di level saudara ataupun kalau mau kita jual mempunyai harga yang masih tinggi apalagi pemain yang dihasilkan itu di posisi striker atau FC oke kita bandingkan dengan pemain yang saya beli di transaksi untuk ability nya itu gak kalah pemain yang dihasilkan dari akademi kita pemain yang dihasilkan dari akademi itu kelebihannya kalau kita training itu perkembangannya cepat dibandingkan pemain yang dibeli di action atau transaksi oke sekarang kita asikin aja kita beli langsung kita kontrak pemain yang ada di hasilkan dari akademi oke harganya segitu sekarang mau kita coba men training gimana perkembangannya oke oke perkembangannya rata-rata 10 karena dia udah bintang 5,5 jadi tidak secepatnya bintang 4 ya wajar karena dia udah bintang 5,5 sebentar lagi bintang 6 tapi rata-rata kecepatan perkembangan setiap ini kecepatannya bisa dilihat di warna kuning persentasinya ada di sebelah kanan oke itu perkembangan rata-rata 10 12 paling tinggi 8 paling rendah rata-rata 10 oke kita aktifkan skillnya skill magic itu butuh 40 point untuk mengaktifkan skill magic jadi kalau rencana kalau skill udah aktif kita jual di transaksi pemain dari hasil akademi atau mau kita pakai juga boleh karena umurnya masih mudah kalau dilatih terus perkembangannya bakal sangat cepat cuma butuh energi jadi sekali lagi jangan lupa upgrade menu stadium agar mendapatkan pemain yang berkualitas dari akademi oke saya masih penasaran coba saya latih lagi apa ya perkembangannya masih cepat oke oke masih cepat jadi rata-ratanya sampai 10 atau 12 8 paling rendah itu kalau dilatih jadi lumayan cepat untuk pemain akademi yang bintangnya udah 5,5 oke semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih